Intro Selamat pagi pemirsa, Prof. Bessius kembali hadir di hadapan Anda Bersama saya, Marcelina Samudra, berikut berita selengkapnya Hujan deras yang mengguyur kawasan Sinosari Kabupaten Malang Sejak Senin Malang hingga Selasa Dini Hari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter Longsor tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan Perumahan bumi, mundoroko raya beserta korban Yakni satpam bernama Rudy, 70 tahun warga Desa Watu Gede Ketua RW 15 Desa Watu Gede, Pandu Menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor Berhasil diselamatkan oleh Kapol Seks Sinosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Dari Sinosari beralih ke Surabaya Peringatan hari ibu siswa berikado buku puisi berbagai macam cara dilakukan Untuk memperingati hari ibu ini yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur Mengelar baca puisi untuk ibu Dan diberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisyah tak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibu dah tercintanya Tak hanya itu sang ibu dah pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisi Aisyahnya mengungkapkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa Pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini Para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat Dan orang tuanya sendiri serta di sekolah Demikian progres news edisi hari ini Saya Marselina Samudera pamit undur diri Selamat siang dan sampai jumpa Baik tasya pemirsa pada pukul 9 pagi tadi telah terjadi Telah terjadi awan panas yang berguguran di Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Sehingga proses evakuasi pun diberhentikan sementara Namun berdasarkan informasi dari data seismik Bahwa tidak ada getaran gempa Tetapi Gunung Semeru ini masih aktif mengeluarkan abu vulkanik dan juga batu-batuan kecil Yang diduga penyebabnya adalah faktor cuaca yang akhir-akhir ini turun hujan Ya pemirsa seperti yang Anda saksikan di belakang saya Terpantau cukup kondusif Kondisi di posko penanggalan ini Masyarakat disini juga sudah melakukan aktivitasnya di tendanya masing-masing Dan anak-anak juga sudah melakukan proses trauma healingnya Dengan agenda pembelajaran bersama para relawan Dapat kami informasikan Posko penanggalan ini merupakan posko pertama yang sudah berzona hijau Sehingga masyarakat aman dengan aktivitasnya Menurut Basarnas BPPD Terus menghimbau kepada para warga sekitar Agar tetap waspada jika terjadi guguran awan panas kembali Dari Lumajang Marcelina Samudera melaporkan Kembali ke Tasya di studio Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!